Om Deddy, Om Deddy tolong jangan panggil aku Umi dong Kenapa? Panggil aku Nada Nada? Nada tuh, nama aku Nada Serius? Iya, sama kan? Kenapa kamu itu Nada? Kita, aku anak Om loh Ibu Megawati Kenapa Ah? Enggak, berat tuh Kenapa Ah sama Ibu Megawati? Enggak, maksudnya Baru ngomong Ibu Megawati, Ah gitu Enggak apa-apa Ibu Megawati mah Enggak apa-apa, baik Baik Baik-baik, walaupun sih belum pernah ketemu ya Tapi baik kan? Baik-baik Enggak, ah gitu dong Ah, ini kejepit saya Oh, coba ya 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Inyo Umi Yes Alam Deddy Yes Akhirnya Ya Allah, seneng banget disini Ya Allah Pulang dari sini pokoknya kita udah disebut artis, Mi Iya Udah pasti terkenal ini Udah pasti Pencapaian Ma Umi Halo, Om Deddy Jangan mau ngobrol sama Umi Mau Naidu, sama Umi Mi, kenapa gue denger lu sama Pras Katanya gak mau ketemu gue Ah Kok gak mau ketemu Om Deddy? Kenapa? Katanya siapa? Itu di podcastnya yang di close the door Enggak, ya gak ada Enggak, kok gak mau ketemu Orang Pras ngomong sama gue Dengerin deh Om Itu waktu Umi kesini Katanya dia gak mau ketemu Om Deddy Kenapa? Enggak, kok Om Deddy Pras Pras, ambarangan aja Bang Pras Ya Allah Gue butakin ini dia nih Enggak, takut Takut aja Takut Kenapa tuh? Kayak Segan aja gitu Mana, kayaknya gak ada segan-segan Om Deddy Om Deddy, tolong jangan panggil aku Umi dong Kenapa? Panggil aku Nada Nada? Nada tuh, namaku Nada Serius? Iya, sama kan? Itu Nada Aku anak Om loh Ih, wow Lu gak usah ikutan bilang anak gue juga ya Enggak, ini bukan Nada dia sebenernya N-nya ini Apa? Nadi Om Nada, serius? Umi Kulsum kok terus Nada Oh gitu? Iya, tanya sama apa itu bener Oh Oh iya Jadi anaknya Om Deddy Aku perlu tambah-tambahin nih Lu, tentang memang disini ada Nadanya Tapi Umi jadwalnya padat ya Padat Iya, Allah, apaan sih? Om, percaya Saya hampir gedeg sama dia Om Kenapa? Gue baru ketemu udah gedeg sih Sebenernya kita mau kasih dia duit Om Sebenernya cuman dianya So, gak perlu duit Enggak, bukan begitu Om Aku tuh lupa Pernah gak sih kayak Ada orang ngechat Tapi balesnya dalam hati Pernah gak? Enggak sih, enggak sih Mi Gak ada Mi Gak ada Mi Kayak, oh udah bales gitu Iya, misalkan hati-hati Iya, udah Iya-nya dalam hati Terus gak keketik gitu Emang ngobrol sama dia Emang telepati Om Pernah 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 pasti Lupa Emang lu yang jadi dia Gak gimana-gimana Lu ngechat Misalkan nih Om Chat nih ya Misalkan Ada yang ngechat Yaudah hati-hati ya Gitu Terus kan Om pasti balesnya harusnya Iya Iya kan Tapi Karena lagi sibuk atau AP gitu Lupa Balesnya dalam hati Iya-nya gitu Jadi gak keketik gitu Ngerti gak? Oh, ngerti-ngerti Iya, pernah kan? Ngerti-ngerti Pernah? Iya, pernah Iya, pernah Iya, pernah Enggak, tapi kan saya nanya Panjang Om Nih Mi, begini-gini Masa dia bales dalam hati panjang? Tapi bukan pertanyaan kan? Hati-hati di jalan Udah Itu kan bukan pertanyaan Yaudah Misalkan kalau pertanyaan udah makan belum? Belum Nah, itu Iya, belum Iya, enggak Maksudnya pernah kan Bales yang dalam hati doang kan? Hah? Pernah nggak kan? Ini gue jawab Belum Lu maunya apa sih ini? Sabar-sabar Sabar Sabar-sabar Jangan-jangan Badan yang ini udah apa? Iya aja udah apa? Agak ingat Awal kegede buat Tidak mau jawab Tidak mau jawab Tidak lama banget Oh, balesnya Aduh Iya memang Tapi makasih juga Nyong udah dateng nih Kita baru kenalan ya Dua gue baru kenalan juga Ini sebetulnya nggak ada pembahasan Karena Karena Umi gue tonton di press Gila pembahasannya udah kemana-mana Tapi lebih cantik loh Nyatuh gue berarti rambut lo panjang ya Rambut? Emang? Waktu di press soalnya rambutnya pendek kan? Buka di kuncir Iya jadi pendek kan? Oh beneran bilang aku cantik Cantik loh Kamu tuh cantik Ini mah harus pirang ini FF di tiktok Di cut-cut gitu ya Deniko Boozer bilang Umi Khwari cantik Nah gitu tuh Saya seneng banget Kalau dia bilang ini Cakap loh Tapi gimana ya Ya Allah Enggak lu tuh cantik Beneran cantik Bener cantik Wah jangan om Jangan dipuji-puji mulut ya mbak Kadang pundaknya keluar sayap Oh Bihaya kalau lu keluar sayap om Tapi lu tuh cantik kan? Iya om Cantik Cantik banget nih Sumpah dah Jadi karena kita Baru kenalan Dan kita sebenernya Nggak punya pembahasan yang Gimana-gimana banget Gue gak mau dip juga Karena dimana-mana Udah dipras juga Udah dip lu Orang udah pada tau Kita bahasnya yang ringan-ringan aja Oke 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 2024 presiden siapa sih Emang ininya siapa? Kalau yang ringan-ringan Gak langsung presidennya siapa gitu om Oke Maksudnya itu terlalu jauh ya Iya 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 Terlalu jauh tuh om Opung Luhut Binsar Pencahitan Lagi di pengadilan nih sekarang Masalah Aris Ashar Tentang ini kan ITE dan penghinaan Udah pesen-pesen Udah pulang kata gomah ini Enggak itu berita-berita terbaru Iya Iya Opung Luhut itu Iya opung Luhut Sekarang tuh lagi ada di pengadilan kemarin live Iya Sama Aris Ashar Yang masalah Oh dibilang penjahat lah Dibilang apa Itu ributnya lagi gini banget tuh Gimana tuh Menurut saya Menurut saya masih gak mau nonton Lu gak peduli Bukan gak peduli Cuma ngerinya ini Jawabannya ini Saya bingung Saya mau jawab apa ini Tadi bu Bukannya katanya Dia tuh kalau ada apa-apa Ngejawab Nah kalau iya Kalau Inyong pasti ngejawab Ngejawab apa Dia sama orang tuanya aja ngejawab mulu Kalau ngetanya Lu doang yang gak pernah jawab Setelah ditanya Gue yang dikasih tau sama Levy Iya Inyong ini Maksudnya keren banget Iya Dia tuh ada berita-berita terkini Dia selalu masuk Wow Selalu jawab Wow Gue pikir Wow berarti ini hebat banget nih orang Kalau kita ajak ngobrol Iya bener Karena banyak berita terkini Masuk gitu Masuk Bener gak Kayak misalkan ngobrol sama Bang Panji Masuk Masuk Kalau sama Umi kan ya kita ketawa ke Tiwi aja Iya Udah sama ini Cantik lagi Aduh Iya kan gitu Iya bener Tapi saya belum nonton om sumpah Oh belum Kalau yang Partai Demokrat gimana Itu kan mau Ada Pak Muldoko KSP itu ya Katanya Eh boi-boi-boi Oh partai mau direbut Terus Pak SBA juga kan Pasti sama Agus juga BT juga Tuh Jawab Gimana Lu pilih Pata Demokrat Di tangan siapa? Ya nyong Jawabnya yang bener nyong Kalau gak bener ilang loh Makanya Mi Bagaimana sih kemarin bahasnya itu di WA Mi? Lah kok gak Iya kan WA mah bahas Dia gak bahas Kita lagi bahas itu om Oh mungkin Dia menghindari politik ya Mungkin ya Nggak sih Nggak sih Nggak apa-apa Kalau menghindari Politik praktis Memang kita hindari Gak apa-apa Gak apa-apa Boleh kok Saya kagak ngerti ini om om Yang dibahas om Sumpah Iya 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 Oke lah Jangan terlalu berat Pertama berat Masuknya ke politik praktis kan Politik praktis Lo ngerti Mi? Politik praktis apa ya? Jadi gitulah Tau ini Oh ini ngomong gini Ini begini Kita gak usah ikut-ikutan Di sana gitu kan Maksudnya kan Iya bener Lu kan anak hukum kemarin Anak hukum Oh anak hukum Anak hukum om Awalnya saya tuh ngambilnya Sebenarnya jurusannya komputer Malamnya baru saya dihukum Kalau itu lu ngambil komputernya Jadi saya ingin dihukum om Bukan yang menghukum Tapi bukan anak hukum berarti Bukan Bukan Padahal baru ngomongin tentang Sunan Kalijaga Lah? Kemana Sunan Kalijaga tuh Yang mana? Tau pengacara Nah ini dia yang paling paham Kenyemi lu Ada Sunan Kalijaga Waduh kalau ngomong macem-macem Sama dia langsung Sama dia disomasi Iya Iya Coba deh Nih ya nanti Somasi Jangan somasi dah Soal asih aja om Lagi ngumpulin duit Iya om saya lagi ngumpulin duit Masa belum kayak Udah miskin Tau Sunan Kalijaga Gak tau Wah terseinggung dia Terseinggung Dia gak bisa Harus tau Emang tiap hari saya nontonin Satu orang doang Kan banyak yang ditonton Terkenal Terkenal banget Yang anak yang namanya Salma kan No Gak lu tau Mi Tau Aduh itu ada dimana-mana Terkenal Pengacara The best Oh gini Iya Oh udah banyak yang disomasi Banyak Ya habis ini malu kali nyol Enggak kan gue gak ngomong apa-apa Gak ngomong apa-apa Gimana gak kenal doang ya Iya Bisa gak pembahasannya gak hukum gitu ya om ya Pembahasannya jangan hukum gitu Enggak masalahnya Otak kita berdua Iya gak nyampe ini om Jadi ini pembahasan ke level apa nih Gue Lu nge-briefing gue gak gitu Tadi katanya Iya nih Iya kita ngomongin Berita-berita terkini Berita-berita terkini Itu masalahnya itu semua Gue ngeliat berita isinya begitu Kayak member BTS gitu Ibu Megawati Kenapa ah Enggak berat tuh Kenapa ya ah sama Ibu Megawati Enggak maksudnya Baru ngomong Ibu Megawati Ah gitu Gak apa-apa Ibu Megawati mah Enggak apa-apa baik Baik Baik-baik Walaupun sih belum pernah ketemu ya Tapi baik kan Baik-baik Enggak ah gitu dong Ah ini kejepit Ini lagi rame ini yang om sekarang Si Messi gak jadi kemari Si Aldi Tahir bikin konser Nah udah Lah Om gak beli tiket ya Hah Tiket ya Konser Aldi Tahir Iya bikin konser Bikin konser Iya Look at this guy Iya Tapi Aldi Tahir tuh masuk ke Perindru ya Aduh Tetep balik lagi ke hukum Emang Dia jual baju Partai Perindru sekarang Gimana itu perasanya Hari Tanu Nah Gimana apa efeknya ke Perindru Coba menurut lu Lah kan sih bukan Hari Tanu Saya mah Harry Potter Tapi kenanya lu bahas Aldi Tahir Iya enggak Saya mah yang gak bahas Dia mau masuk kemana Kayak saya mah om Yang saya bahas Ngapain dia jual Dia nyarik dua Partai Aduh Situ lagi aja Nah lu ngomong deh Tuh berdua Gue mau gue liatin Saya kalau ngebahas RT Mungkin saya masih ngerti om Ini enggak Ini Aldi Tahir Iya sih Dia kenal banget sama Aldi Tahir Kenal banget Kenal banget Kemana mah syuting bareng kan lu Aldi Beler Gue nanya Aldi Tahir lagi Bisa banget Orang diceburin lu Apa dia ini Jadi Jadi Aldi Tahirnya aja nih Nggak mau bahas dia ngapa-ngapainnya Nggak ngapain-ngapain Dia jadi dia mau kemana ke om Bukan sedara saya Lu suka tapi sama Aldi Tahir Enggak Kan dia laki Iya bener juga sih Bener Kenal tapi enggak Enggak belum ketemu Enggak saya ngebahas Dia jual tiket Katanya tuh bikin konser Lu juga kata mau beli tiketnya Ngapain dibahas Mi Enggak pen Oh sosok omah mau ngeliat tiket-tiket konser lu ah Ngari tiket festival bango Tuh Masa lu tiba-tiba Bango ngapain Mas Tisak Iya Mosek gue tata Bogo Boga Bogo Mesi kenapa Mesi tadi Mesi gak dateng ketika Indonesia Karena tau si Aldi Tahir mau bingung Gak jadi katanya dia Beneran gak jadi Mesi gak jadi Lah yang beli tiket Nah itu Tapi gak usah kita pikirin om Bukan kita gak kenal juga Ngapain Aldi Tahir yang gak kita pikirin Katakan lu yang ngomong tadi Iya Umi yang nerusin Udah apa Mi Kalo udah kelar-kelar Udah jangan pake dibahas lagi Kita terusin ke PSI nih ya PSI Eric Tahir gitu kan Panjang lagi tuh ke PSI Pak Eric Tahir Katanya Messi Kita tanya om Om Deddy aja Kalo om Deddy tuh suka nonton konser-konser gitu gak Gak Ya Allah jawabannya gitu doang ya Emang gak suka musik om Gak Oh emang gak pernah dengerin musik om Gak 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 tuh cuman dengerin podcast gue sendiri 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Thank you Belum Boleh anda tanya saya Boleh ya Saya tuh bangun pagi Puter podcast Buka Youtube langsung Terus dengerin podcast saya Sambil mandi gitu Sambil mandi Senyum-senyum sendiri Aduh kayak anak muda banget ya Daruh di depan gitu Terus waktu saya ngeliat podcast saya tuh kan Ada bintang tamunya tuh kan Wah bintang tamunya macem-macem Saya liatin muka saya aja Aduh Terus bagian bintang tamu saya skip-skip Oh gitu Berarti ntar kalo gini tayang Kita gak diliatin Kita gak diliatin Nah kalo Umi kan cantik Saya emang kurang apa sih om Tapi bisa gak di cropnya kesini aja Jangan dong Tadi lu nanya apa Kurang lu apa Kurang lu banyak Apa menurut lu Lu kan perempuan nih Ini maksudnya Kalo ngebahas cinta boleh gak Boleh Boleh kan Om ini kan berpengalaman ya Itu Di balik aja deh Pada gue nanya ke kalian Kalian gak mau jawab Bukan gak mau jawab Memang gak nyampe saya Tiba-tiba ngomong Tiba-tiba ngomong Tiba-tiba ngomong Tiba-tiba ngomong Oh ditanya loh Nah itu gimana Mi Yang cinta lu Bagaimana cerita cinta lu Tanya gue lah Tanya gue boleh Coba kalo cowok nih Apa namanya Kalo tentang cinta Eh bang Kata orang-orang Kata orang-orang Cowok tuh gak cukup Amin satu perempuan Emang bener Bener Apa nih gak cukup Maksudnya bagaimana ini Gak cukup gitu om Gak Gak cukup Gak kenapa Kalo udah dapet Yang ceweknya baik Pinter Bisa masuk Gak usah ngaku-ngaku loh Enggak dia gak ngaku-ngaku Maksudnya nanya om Nanya om dia Iya saya emang nanya Kan tadi boleh nanya Sekarang saya dimara Tapi lu ngaku-ngaku Ceweknya baik Pinter Nah misalkan Ceweknya baik Udah baik Pinter Sabar Gitu Jelek gak Enggak Gak jelek Cakep Cakep Terus misalkan Nemenin dari nol Gitu Nemenin cowoknya Berproses dari nol Gitu Tiba-tiba ditinggal Dari nol Terus Terus kalo emang Kalo cowoknya ninggalin Gitu Gimana menurut om Kalo ditinggalin kan Yaudah dong Beres dong Kenapa Gak cukup satu Ini pertanyaannya Gak sesuai dengan jawaban Tuh Lu sih mi Kalo gak cukup satu Berarti ada cewek lain Gak ditinggalin Gak ditinggalin Kalo ditinggalin Tetep satu ceweknya Iya ya Jadi gak dua ya Gak dua Oh kalo gak cukup satu Berarti selingkuh jatohnya ya Kok selingkuh Ini ngomongin apa Gak pertanyaannya apa tadi Lu sih budek Gak Kata gue jangan nanya Umi pertanyaannya apa tadi Pertanyaan Coba diulang Mungkin salah Kurang ya Satu-satu aja deh ya Misalkan Kata orang-orang kan nih Stigma orang-orang nih Cowok itu gak cukup Dengan satu perempuan Betul Jadi kayak memperkuat pusat Perbanyak cabangnya tuh Apa yang jelas Jangan pake Analogi-analogi gak jelas Iya kayak misalkan Satu nih Perempuannya misalkan Ya Abis itu udah nih Pusatnya satu Abis itu kan berarti kan Dia nih Gak Apa namanya nih Gak cukup Amin satu perempuan Dia nyari nih cewek-cewek nih Bener deh Nyari cewek-cewek Nah itu jatohnya api Selingkuh api bukan itu Kenapa selingkuh? Lah selingkuh lah Tidak dimana selingkuh? Kenapa jadi selingkuh? Berantem-berantem Ya paus gue dengernya Kok selingkuh sih? Lah selingkuh lah Dari mana coba penjelasannya selingkuh? Gimana bisa selingkuh? Nah misalkan om pacaran nih ya Tama saya ya Pacaran nama lu nih? Tiba-tiba om punya cewek lain gitu Pas baca nama saya Tapi gue ngomong tadi Yang satu tuh siapa? Satu nombor saya Saya misalkan Oh kalau gue sih ibu gue Kata gue juga udah Lu cukup pria hanya satu? Hah? Cukup pria hanya satu? Cukup? Bapak lu gak lo hitung? Dua Ya udah Bapak sama pasangan Ya terus? Ya gak usah dihitung apa om Kalau orang tua sama bapak sama emak Dia bukan cowok Dia cowok Ya udah Sayang mana ya bapak lu Apa pacar lu? Bapak om Ya udah Berarti lu hitung Iya om Gue jadi kayak dimarin guru bepe ini Lu nanyanya yang kagak-kagak Nanyanya yang jelas Ayo coba ulang Yang lain? Yang tadi juga ada Kalau mau diulang boleh Iya Yang misalkan nih om Pecintaan nih Pecintaan Kita gak usah ngitung emak bapak ya Iya ya Gak ada emak gak ada bapak nih Yatim piatu Janji ya Iya Yatim piatu Misalkan ya Oke Tapi gue masih ada ibu loh Iya gak usah di om Berarti gak usah yatim piatu Kita gak hitung aja deh emaknya tuh ya Lu gak ngitung emak gue Ceritanya Iya hitung deh om Yaudah Oh maunya gimana nih om Marah Maunya gimana Maunya gimana nih Maksudnya Kita anggap bahwa ibu tidak termasuk apa yang anda bicarakan Ya gitu Yang jelas yang jelas Oh harus jelas ngomongnya Iya dong Enggak gue mau gak denger Gue ngelempar ke gue Jadi lu kelarin Kelarin dulu lu Abisnya emak mau kita mau lempar sih Gila Gila Stigma orang kan Cowok tuh gak cukup sama Tadi katanya gue sama lu Yaudah misalkan Saya sama om ya Pacaran nih Terus om Tapi lu tau gue udah punya istri Udah Kalau lu mau Emang selalu nya juga Lu mau dong Ceritanya om Ya berarti lu mau pacaran sama gue Udah tau gue punya istri kan Nah misalkan Begitu dah Misalkan nih Misalkan ya Om udah punya istri Enggak om udah punya istri nih Misalkan om udah punya istri Terus gue Misalkan sama saya nih gitu Ya kan Lu mau gak Nah kalau sayanya mau Berarti jatohnya apa itu Ya gak salah dong Lu nya mau Nah tapi kalau Berarti salah Tapi om juga salah Kayak istrinya Karena selingkuh kan Jatohnya kan Tapi jangan cuma cowok Kenapa cowok bisa selingkuh Karena ceweknya mau kan Oh Kecuali ceweknya gak mau Ya tidak akan terjadi peselingkuhan Nah Bener gak Bener Misalkan nih Gue udah punya istri Terus gue bilang Gue suka sama lu Mau gak jadi cewek gue Enggak om Akan terjadi gak peselingkuhan Enggak Ya udah Tuh makanya lu jadi perempuan Jangan mula-mulain juga Nih nah minyak kucing Dikasihkan Gue sih mau ya Lah Apa Guanya mau Amu siapa Loh Tadi kan katanya lu Udah lu nya jangan pake mau Lu nya mau gak Jangan Udah Yang mana panjang Gak kelak-kelak Lu nya tenang Kan kita tanya Lu nya mau gak Mau emang dia mau Emang mau-an Lah kalo saya dikasih saham close to door Ma ya barang 50% Ya Allah nih Om Deddy mau sama lu aja udah syukur Jangan pake mintan yang lain-lain Umi Lu mau bener Lu di angka Panjangnya Panjang Pak apa sih emangnya Kalo di mama Namanya usaha ya Iya Tapi om Deddy setia apa enggak? Setia Tipikal yang setia Setia enggak Setia enggak Ini om kalo kayak begini Kadang istri om suka agak sakit hati gak sih gitu Iya sakit hati pasti Tapi Karena saya bilang Ini komedi kan Bicara Tuh Enak berarti Nah makanya gue pengen nyari bini yang model begitu Mi Nah gak bakal bisa Tuh Lu begitu sih Kalau om Deddy menyari cewek yang mau bagaimana juga Mau aja Badan cakep Keker Muka mulus Ya kan kalo setia enggak setia kan Urusan istri saya sama saya Istri saya yang tahu Kalo saya ngomong disini enggak Tapi buktinya setia Iya bener Tapi pada dasarnya Pria tuh susah untuk setia Pada dasarnya Pria susah untuk setia Kalo setia sih mungkin bisa ya om Nahannya nyengkur Yang susah Nah ini gue gak bicarain Tipe-tipe kayak lu yang suka jajan Bukan dong Ini gak apa kesono Saya kan ngubilain Oh dikit ini Jadi jajan apa ini Yang dijajanin Kan nahanin susah Iya gak maksudnya Enggak maksudnya nahan Nahan ini om Nahan misalnya ada perempuan yang menggoda Itu yang susah Kenapa susah Ya susah aja namanya lelaki Ya bener kata gue dong Iya bener Berarti sulit untuk setia Tapi kan gak sampe kejadian om Gak sampe Kejadian Berarti lu cowok setia Enggak juga Di mana gue kena Enggak saya gak setia om Baik budra Iya Susah emang buat setia Susah kan Susah Kalo cewek gimana Apa setia Setia lah Setia Udah punya cowok lu Udah Tipe-tipe cowok lu kebaik Tipe-tipe cowok Maksudnya apa aneh Ya lu sukanya cowoknya apa Cowok yang Baik pasti Jawaban lu kayak majalah gadis Jaman dulu Kuno gitu dikata Iya Iya Jaman gue SMA kali Tipe-tipe pria yang baik Tanya Emang yang bagaimana Harusnya jawabannya Alepi ini disini Jangan air putih Air timun Biar darahnya turun Ini Darahnya tinggi kan ini Jawaban lu tuh Kelise banget Baik Pinter Enggak Enggak Kalau pinter mah gak Semuanya gitu Mana ada Tipe-tipe cowok lu kemana Gue pilih yang goblok Tolok Gak ada Mi Jawab tuh yang Spesifik Real Oke Cowok lu maunya seperti apa Gue mau yang kayak gimana Mau nya kayak apa Gue mau yang Dia bisa nge-treat gue Bener-bener kayak Perempuan Dan dia tau Cara nge-treat perempuan Ya kan lu perempuan Berarti Yang gak Berarti Yang salah Lu pake nge-treat secara perempuan Kan dia mau Papacaran sama lu aja Karena tau lu perempuan Kalau laki mah gak bakal mau Eh cowok mah banyak sekarang Tapi yang bisa nge-treat Cewek Bener-bener kayak Prinses gitu Cuma jarang Ya lu pacaran manak aja Makannya Biar kayak prinses Gimana yang mau nge-treat lu kayak prinses Duduk lu aja dari kaki naik satu Ngangkang Lu ngangkang Lu duduk ya Yah Wilah warung doyong Orang mah yang nge-lugu gitu Ya udah Ini talinya nih ya Deket-deket bahaya ya Oh salah tali ya Jadi maunya cowok yang Cowok yang Perhatiin lu Perhatiin Kayak gak Kayak Hati Kayak harta Terus Terus ngangkang lagi Busa banget ngomong kaya ya Ganteng Mending ganteng atau mending kaya Ayo lu Mi Mending Kaya Yakin lu Lu yakin Ami Lu yakin Mending kaya Daripada ganteng Lah kenapa sih Ya gak gue nanya Emang apa sih Ntar lu boleh nanya gue sebagai Laki bagaimana Lu yakin Ya kan lu nanya Ini gue Lu yakin Karena kan kita harus Lu yakin Itu jawab lu Atu tadi Om Deddy nanya Ya orang apa sih Ya gak gue kan sebagai laki Kaya Kaya Usahanya dia harus dengan usahanya dia sendiri juga Maksudnya kerjanya Usahanya Kerja kerasnya Gitu Bukan dari kaya dari orang tuanya aja Kalo banyak duit mah Ganteng bisa Cantik bisa Nah Emang abjir Lu 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 lo nanya gue, gue jawab kok ya apa pertanyaan lo, gue jawab mau tipe-tipe cewek cewek kurus apa cewek ah serah, mau ngomong bodyshaming ngomong katanya cewek kurus saya udah sering diserang bodyshaming kurus tipis lo mami tapi aku termasuk kurus ga? cewek kurus idaman om iyalah cewek rambut panjang apa bondol bondol tuh gimana? pendek-pendek om pendek tergantung wajah ada orang yang ga cocok bondol, ada orang yang ga cocok panjang tapi cantik tapi ini ini kan om, ini satu pertanyaan yang aku sebagai cewek kepo aja boleh-boleh tanya kan om ini kan, maksudnya berkarisma gitu-gitu deh pokoknya cakep gitu nah, buat akhirnya milih apa namanya istri yang sekarang kenapa om milih dia? apa karena sifatnya? apa karena... orang tuanya ga ribet itu utamanya om? itu yang paling utama salah satunya ya? kenapa ya? kalau lu punya cewek cantik cakep, burus orang tuanya ribet males iya iya bener Mi itu kalo ini mah, cewek sebagai laki ya bilang bener-bener sumpah akhirnya ribut ga ribut sama mertua iya, karena jadinya serba salah ya om kalau anaknya ga ngebela emahnya dia ngerasa duraka emahnya kalau ga ngebela kita ngerasa duraka juga tapi om, berarti karena itu ga yang karena fisik atau kayak gimana? oh itu kan tadi udah disebutin kan kurus, cantik, dan sebagainya udah tapi yang paling penting orang tuanya ga ngebela iya bener-bener kalau sifat dari sifat dari sifat dari sifat istri om sekarang apa yang om suka? dari sifat pekerja keras oh, cewek pekerja keras gitu jadi ga usah dibeliin apa-apa dia bisa beli sendiri kan? tapi om, ngasih-mengasih kan? tergantung kalo dia dapetnya banyak ga usah dikasih iya, iya bener iya bener lah cewek kalo udah punya duit masih minta aja, Mami ini mah gua katanya emansipasi gua mah kalo punya laki begini berasa ditatar mulu gua tiap hari berarti lu ga setuju emansipasi wanita? emansipasi ya kan Umi juga pekerja keras yaudah, kenapa minta duit sama cowok? ga minta duit lah kalo laki mah ya ada kali barang gope mah barang sejuta kalo bini mau belanja mah bininya ga sih cowoknya ga? lah kagak berarti ga emansipasi dong tidak kestaraan gender dong ayo lu kan yang diributkan orang-orang sekarang kestaraan gender iya bener om tapi kan kalo laki mah gua udah nabkain bini om iya secara agama iya iya tapi kestaraan gender kan salah itu kan kan ributnya kestaraan gender sekarang nah misalkan ya misalkan om belanjain dia om belanjain dia gitu makanan nah entar dia masakin duit nah itu balesannya gitu ga perlu masakin ga enak dimasak orang apa jujur banget Xinya emma ga enak mau gimana lagi iya iya bener bener-bener ngapain nyuruh dia masak kalo nyuruh istrinya masak mah aguh gofood banyak nadeg lu mau nanya apalagi dah ? ini emah gua kambuh asem lambung ini Kenapa mau nanya apa lagi pernikahan Lu udah nikah belum Belum Nah ini nih Lu lah Ya udah ya udah Saya nanya ya Om Dengan umur yang kayak om sekarang gitu ya Apa nih maksud lu Enggak maksudnya lebih tua dibanding saya Enggak maksudnya lebih dewasa Lebih dewasa dibanding saya Maksud lu dimana nih Tiba-tiba Kemarin Umur gue ini maksud lu apa nih Om Lebih dewasa Emang umurnya berapa Emang umur gue berapa Enggak sih kan masih 28 om Ya Kayaknya kalau 28 Ya umur gue berapa emangnya 30 30 Pinter banget lu Ya kan ya Saya kan umur 28 Buat umur-umuran kayak saya Itu kan yang namanya resepsi Mewah-mewahan Itu kayaknya Jadi Masalah tuh Iya bisa jadi masalah Karena yang diutamakan om Betul Ya kan Nah saya Lu kurang kaya Nah itu sebenernya om Lu udah Udah mau nanyain Lu udah Mau nanya ke dia dari Kalau itu tujuan lu Dijawabnya Lu kurang kaya Udah jauh-jauh Gak maksud gue Gue mau tanya dulu nih Kalau dia masih Malas masalahin resepsi Malas begitu ya Iya Bukan permasalahin om Yang sebenernya tanyain Apa lu mau minjem duit Lekal gak ada Oh iya duit Minta nambahin catering Minta nambahin catering Masalahnya gitu Gak maksud saya ya Maksudnya itu Apa ceweknya gak ada lah Diam apa Mi Show me bener-bener Aduh-duh Kemarin katanya Ceweknya ada di Pondok Indah Dia punya cewek Kata orang Pondok Indah Bukan itu Jembatan itu Boong ternyata Om saya diboongin cewek Demi Allah Gue diboongin cewek itu Mi Sumpah sih Diboongin cewek om Lagi kan Pas saya liat Kayak spek-spek Cewek Pondok Indah Kayaknya gak begini deh ya Ya kan Gue sih gak peduli Mau tampilan bagaimana gitu kan Gue bahkan orangnya gampang percaya Maksudnya gak mau mikir negatif gitu om Nah Pasti aja ketemuan Kan kita Masa bisa minta video call gak boleh Maksudnya biar kita gak Gak buke Iya Saya pengen Lu ketemu kenalan dimana Ketemuan dimana Lu coba tanya Iya saya pengen ketemuan di dekat rumah Kenalannya dimana Ya kenalan dari temen Dari temen Ya kan Saya tanya sama temen Udah itu aja Video call Kalau ngepercaya mah Emang mukanya begitu Gitu ya Ngajak ketemuan Oh malemnya sih ajak video call Gak pernah mau Emang om dari awal Ternyata pas ketemu Bukanya bukan itu Bukanya apa? Iya mukanya beda Mungkin dipoto Cakepan yang dipoto Iya dah Maaf ya Tapi jujur nih ya Iya emang cakepan yang dipoto Tapi maksudnya Ngapain pake boong-boong begitu Ya gak usah gitu Sekarang kalo foto juga pake filter Udah boong Ya gak Tapi kan sama Sengganya om Mukanya om Ini mah beda Lo tuh sedespert itu Harus nyari temen Buat nyariin cewek Yang gak lo tau mukanya Dan sebagainya Untuk ketemu doang Di satu ketemuan Yang bahkan lo gak tau ini siapa Ya abis bagaimana om Susah banget nyarinya om Anak-anak jaman sekarang Kalo nyari pacar gitu ya Di online aja om Biar cepet Kalo gue kan maksudnya Ada cewek cantik Gue samperin langsung Oh gentleman Bukan masalah gentlemannya Sementara ini Kalo ketemu perempuan Kagak pernah nyang cakep Cek ketemunya om Ya lingkungan lo salah Nah itu Udah ganti lingkungan Tuh kata gue Dimana ya kira-kira ya Ya mulai dari apa Kayak itu Berhenti lingkungan dulu kek Berhenti dari TV kek Ya jangan dong Ini mau Belum kayak om Yang disuruh miskin lagi Baru-baru masuk TV Baru masuk TV Baru-baru masuk TV Baru-baru masuk TV Kita orang yang disono Udah berapa ingin masuk lagi Tadi pertanyaan lo apa Masalah apa Masalah resepsi itu kan Nah menurut om nih Sebagai orang tua 2M gue abis Itu kan resepsi Dimana itu om Di hotel apa om Lupa lagi 2M om Yang intimate kan Pokoknya gak Gak banyak undang kan Lah Intimate 2M loh Intimate loh itu loh Gak banyak undang Hah Gak banyak orang Gak banyak orang doang 2M ya 2 miliar Iya Itu om Abis itu bini gue Gue suruh tidur di sofa Lah emang apa Ya gue merasa tertipu Kok ditertipu 2M Ya Allah 2M bener 2M itu 2M Lang-undang tiba 80 orang Iya Dia bikin Hiasan dari Baju Yang bikin namanya Yuchen Namanya kan gue pikir Cina-cina gelodok Ternyata 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 Mahal banget Iya gitu dia tau Gue kan gak tau Yuchen Saap sih Mi Yuchen lah temennya Terkenal katanya Si Inchen Temennya si Inchen Hiasan ininya Yanchen Batu-batu Bah Ini mahal banget om Gue baru tau Gue suruh cicil Sekarang bini gue ke gue Oh jadinya Sekarang Ya setengah-setengah lah Kok gitu Iya Gak jadi masalah tapi itu Gak jadi masalah Kan emansipasi wanita Nah itu Venny nyari begitu Cuman kena gak sama orang kayak saya Enggak Gak bakalan kena Yang ada lu disantet Abis itu Sama keluarganya Lah dia mau nyantet gue Dapetnya gue apa Mi Gak mungkin dapet apa-apa Dari gue aja disaing-saingin Gue tuh bermasalah sama yang tadi sih Apa Yang lu ngomong umur gue itu Kenapa sih Enggak maksudnya kan Minum dulu minum apa-apa Bukan yang semasa Bukan umurnya sebenernya om Santai-santai Santai minum Saya yang saya pengen tanya tadi Kan om sebagai orang tua Misalnya lu punya anak Gimana nih orang tua Orang tua Gue orang tua kenapa Ya kan orang Om udah berkeluarga Udah punya anak Nah Balik lagi ke Yang orang tuanya yang ribet Kalo nyari perempuan Nih Tau gak sih bang Om Tau gue dengerin Gue dengerin Emang gini Ini kan tadi kita ngebahas Kalo nyari pasangan Jangan yang orang tuanya ribet Nah kebetulan Kemarin tuh saya dapet Yang ribet Apa hubungannya sama gue Iya makan ini ntar dulu Saya tanya om Gue tungguin ya Iya kan Kalo sampe gak nyambung Nyambung Nih sama nyambung Om punya anak nih Kalo misalkan tuh berarti Lu gak menghargai anak gue Allahu Akbar Umi aja lah Saya nanya Umi Boleh gak gue bilang Misalnya nih lu manusia Lu Siapa nama lu Rohim Rohim Iya Misalnya lu punya ibu Iya Punya gak tapi Punya Ya gak bisa misalkan Karena lu punya ibu Jangan pake misalkan Om punya anak Punya Iya Ngomong sama om Dia nih kayak ngomong sama Bang Komeng Jadi panjang Ini makan di bang Bercanda om Ini malah bercanda doang Maksudnya Gak ngendain Anak gue Haduh Kesono lagi Bukan itu Maksudnya Udah saya mah Intinya aja dah Saya kan dapet perempuan Kemarin Orang tuanya ribet Iya apa usaha nih sama gue Dan anak gue Kenapa anak gue lu bawa-bawa Enggak 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 Udah Enggak Anak kamu mana nih Gue ada dua nih Nada apa Nada apa Aska Udah apa om Gak kesitu Udah Enggak Saya bedain udah Saya nanyanya Udah minta Nih Saya punya Udah muda nih Anaknya udah gak ada Ada masih anak om Masih ada Masih ada dong Iya kan Saya dapet perempuan Emang bapaknya ribet om Lu dapet perempuan Iya Masa punya pacar Lu Hah Lu dapet perempuan dimana nih Aduh Kenalnya dimana lagi Kenalnya dimana beda Lu kenal di delta Beda Ini maka Delta mau pijit Iya karena isinya Lu ngerti aja Gue nyeng laki gak ngerti Lah ini ngerti Ngertian dia delta Gak berarti Masuk aja gitu ke delta om Iya Lanjut Iya kan Sebelum ada kamera handphone Iya kan Dapet perempuan Gue dapet perempuan Om delta mana om Mereka mau ngobrol dua gue tidur Iya Orang mau nanya ini kan belum selesai Tadi delta nya kan banyak Delta Banyak Pancoran ada Yang bagus Kayaknya gue pernah ketemu lu Ngapain Yang dipancoran kayaknya ketemu lu Enggak ya Enggak Maksud saya jadi terapisnya Enggak ya Enggak Om jangan begitu ada sama saya om Masa sih Saya bilangnya syuting Setiap pinggit Coba Iya Kata orang iya aja Ntar ada tekelannya Umi sebelum jadi artis Jadi terapis Terapis delta Terapis delta Tapi kan jawa Enggak om Jok om lanjut Gak jadi Udah ini aja Enggak ini aja om Enggak 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 Om baper Bukan masalah baper Om baper Daripada gue Ntar masuk anu Berita satu Kan aja tadi Enggak Jangan Jangan Nih kan ya Punya Perempuan Gue diem dah Gue Dapet pacar ya Emah bapenya ribet buat om Udahin lah Iya emang udah-udah sekarang Ya udah beres ya Oke email Mi Tadi gue kata gue apa Lah gak Mas Delta berapa duit itu Karena Delta kan Delta Gimana Mi Lu tuh mau curah Atau mau apa Yung Enggak Jadi emang gak penting Sebenernya buat ditanya sih Sebenernya Tapi om daddy Pernah gak om daddy Ngerasa Susah move on Terus galau Gitu Aduh jarang lagi gue Jarang berarti pernah tuh Kalau gak pernah Berarti gak pernah Kalau jarang berarti pernah 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 Galau Galau lah Seberapa lama tuh Abis udah nih Putus nih Galau gue Mau lanjut sama yang ini Apa yang ini Gitu Eh Galaunya dari orang-orang itu dulu Biasanya Maksudnya galau Itu mah bukan galau Galau dong Mas susah Kita kayak memenang orang kaya Besok-besok mah jalan ke rumah orang kaya Apa urusannya sama kaya Gak ada urusan nama kaya Mi Nah kalau orang ditanya Galau Galau Iya galau Gara-gara susah move on dari dia Masih kebayang Lu pernah gak mau nonton bioskop Galau Filmnya ini apa ini Atau mau makan deh Galau Kalau makan iya Yaudah Apa bedanya Gue udah honey Nah gue mau sama ini apa gini ya Apa yang itu Gitu kan galau Berarti cepet banget move onnya ya Berarti om tipikal yang cowok cepet banget move onnya ya Cepet Karena ada yang belum move on udah pilih dulu Oke lanjut Tadi gimana Enggak ini aja Kakak Kakak Saya bilang Kak Seto Lu panggil siapa ya Kak Seto Kak Seto lagi urusin anak-anak Iya 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 Yuk milih-milih Yuk Seenok momen Ya gak mungkin dong satu Indonesia diurusin Iya 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 bener Harus dipilih Harus dipilih Yang membutuhkan dibantu Gimana sih Yaumi Aduh Yaumi Aduh Lu mana mungkin Iya 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 Nanya-nya lagi Ini gue nanya gak mau jawab Om nanya-nya yang bener om Ke kita biar kita ada isinya om Jadi gak kayak bocah kosong Gue mau nanya sama si perawan Ntar masalah Ya Allah Ada masalah yang ngomong begitu Ada emak lu justru ketika ada emak Lu gak bisa ngomong apa-apa kan lu Bisa Ayo jawab Tanya Enggak mau nanya Tapi mau jawab banget Nah tadi lu nanya Gak nanya Yaudah Lu mau membuktikan banget sih Mi Kenapa sih Itu mah gak usah pake di bukti-bukti Yaudah pertanyaan yang lain Pertanyaan yang lain Pertanyaan yang lain apa om Jangan politik-politik Enggak ngerti kita Benar Oh jadi Pertanyaan yang normal Iya Nah ini seru nih kayaknya nih Gak kayaknya ini Tetap aja Susah kalau Kalau ngomongin cowok boleh 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 Ngomongin macem-macem boleh 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 Jangan politik aja om Mama ke arah-arah sana Kita mah gak ngerti gitu Gak ngerti kalau politiknya Ini ada ibunya ya Buat Tante apa kabar Emang kemana-mana bawa ibu Amu mama Dari dulu gitu Dari dulu Kenapa gitu Karena emang Gak suka sama Orang lain Bukan suka sama Bapak Ya lu yang lu sebut Ibu doang sih Dari tadi Gue sebagai ayah Tersinggung Kalau mau bawa ibu Amu bapak Nah karena bapak lu Berarti ditinggalkan Ayah masih ada kan Ayah masih ada Di rumah enggak sama kakak Sama kakak Oh beda Ketanya beda-beda tuh keluarga Enggak Gak gitu om Masa kita mau shooting Bawa ampe sekeluarga Om buat nontonin tiap hari Tapi pernah ganti-ganti Bapak, ibu Bapak, ibu Dulu Aku sama papa Sama mama Kemana-mana Tapi karena papa udah stroke Terus akhirnya bapak lu tinggalin Jalannya Di rumah dong Jalan cepet-cepetnya Apa? Di rumah Tapi strokenya Yang sampe bener-bener Enggak bisa jalan banget Bisa jalan Bisa jalan Tapi yang nyeret gitu loh Daripada susah Ikut sama Umi kan Harus cepet Misalkan shooting Gitu-gitu Terus Umi kan juga belum ada asisten Akhirnya papa sama kakak dulu Kenapa gak ada asisten tuh? Kurang duit dari TV? Enggak Bukannya begitu Karena mama gak percaya sama orang Gak ngebolehin Umi sama orang lain Gitu Harus sama mama Tapi ya Lebih seneng sama mama juga Biar ada temen cerita Biar ada temen ngobrol Terus juga lebih ngerasa Dilindungin aja gitu Iya Bener Emak lu mana? Di rumah Enggak pernah si ajak Assalamualaikum Deddy Jangan pake ngikut Udah di rumah aja Kenapa lu gitu sih jawabnya? Gue kan Gue belum nanya apa-apa Gue udah nanya malu Dimana Langsung Di rumah Langsung emosi Di rumah Dia ngurus kerjaan rumah Pasti emak Ya udah Bagus Udah kan Bagus Yakin itu doang Gue cuma mau nanya itu doang Oh itu doang Iya Bapak gak nih Bapak gak nanya Lagi nyari celah Selalu mendapat celah Tapi gue pengen tau deh Maksudnya kan Gue baru pertama kali ketemu kalian ya Gue pengen tau deh Maksudnya Umur berapa sekarang? 22 22 28 28 Gue tahun ini 47 Berarti kan gue di TV tuh Lu umur berapa ya? Umi TK juga Om udah ada? Udah Udah SD 98 98 Gue masuk TV tuh tahun 98 Umi 2001 Udah ada om di TV Lahir tahun 2001 Oh berarti udah ada Lu lahir gue udah di TV Gue mau tanya gini Yang lu gak suka dari gue tuh apa sih sebenernya? Kenapa kayak gitu? Kan tadi pertanyaannya kita hitung-hitungan ya Berapa umur dia di TV Maaf sama Bapak Pasti aman nih nih Cuma nih pertanyaannya lagi nih Kok tiba-tiba apa yang gak suka? Ya maksudnya lu ngeliat gue di TV dari dulu kan? Iya Gak sepanya Ape Lu tau Dedy Corbusier tuh pasti udah dari dulu dong Iya Iya kan? Walaupun gue gak laku di TV lagi sekarang Gak laku apa om yang emang gak mau di TV? Mau ngomong gitu tapi gak enak Mau, mau, mau Mau, mau Kadang-kadang mau Banyak gaknya Nah Kan pasti tau karakter gue udah lama gitu Makanya gue mau tanya pada milenial-milenial ini Yang berpendidikan Hatinya lemah lembut Eh pasti, pasti Tapi semenjak ketemu om Kita jadi agak darah tinggi juga Kaku udah leher Ada lobatnya sih nanti saya kasih Oke terima kasih Nah apa yang lu gak suka? Dari Inyong dulu Lu, dari tadi kan lu mulu nih pengen Iya udah jadi gue kasih Apa? Lombongan ini mah Karena kan awal-awal ketemu Maksudnya awal-awal Umi nonton om kan Sulap kan Iya kan? Oh iya sulap Sulap gitu Gak maksudnya pas awal nonton Pas di acara sulapnya om Deddy Iya gitu Terus abis itu Jadi host Gak ada sih Karena kan Umi juga masih kecil ya pada saat itu Jadi gak ada yang keserp sama Umi Maksudnya om Deddy gimana-gimana gitu Jadi ya demen-demen aja Gua ditisi hampir tiap hari tuh gak Demen-demen aja Gak keserp Demen-demen aja Demen-demen aja Demen-demen Buen demen Dede-ede Demen-emen Suka Oh suka Suka Ya gak suka apa gitu Masa gak ada Gak ada Sama sekali Gak ada Gak ada Karena kan kita juga baru ketemuin Nonton juga om Apa salahnya gak? Gak ada salahnya juga kan Gak ada ketanya pres tuh Gak mau ketemu gua Karena takut om Berarti gak suka dong Bukan gak suka Takut Takut Nih dengan om Posturnya badannya segede gini Saya emang takut di tiban Kau Kok ditakut di tiban Emang om Deddy apaan? Gue suka Udah mulai tau cara bermainnya nih Ya kan kalo lu takut dibikin hilang nih ya Om Deddy kan Om Deddy bekas pesulat Kok di tiban? Ini kok di tiban Enggak maksudnya badannya gede gitu Terus kan apa nih Aura om nih Apa ya Karismanya tuh bener-bener berkarisma banget gitu Diseganin amin banyak orang Nah itu maksudnya om Tapi niban Nyambung nih sama lesan lu Lu lagi pake ngata niban sih Badan om gede gitu Takut kayak Gak mungkin dong Emang om Deddy pemain semuanya don Masa ketemu sama lu terus bawa dua Gak mungkin Gak ada salah apa-apa Gak mungkin Itu mencari-cari alasan nih Iya berarti alasan lu gak pas Iya gak pas Gak pas Gak pas Gak kena tuh Mi Iya next aja deh Next Ayo Mi jawab Mi Ampe dapet Enggak Enggak Suka Umi mah suka banget sama om Deddy Om Deddy Yang bener Yang bener Yang bener Love you Love you So much Itu lagu apa ya Cherrybell Cherrybell Oh Cherrybell Oh Cherrybell Gak tau kemana sekarang Masih ada gak sih Gak ada Gak ada Lu apain Gak tau Ngeri saya apapain Gue udah gak ada Tiba-tiba Gue udah ngeri saya Ya kok lu tau banget gitu Udah gak ada gitu Yang apa yang lu gak sukanya Ini gue mau udah Saya Ini ya Apa dari Nonton om Kayaknya dia doang Kita doang yang bintang tamu Dateng kesini Terus dia bilang capek Ngobrol sama kita Kayaknya kita doang Kata gue Makanya emang kagak ada isinya Kita membocak kosong Bukan masalah bocak kosongnya Om Deddy juga capek kan katanya Lah apalagi kita Yang ditanyain Apa dong Dari tadi lu yang nanya gue Tapi enggak Tapi enggak Tapi enggak Maksudnya capeknya dalam hati Katanya capek Ketemu sama om Deddy Ditanya Ditanyanya capek Bikin capek Gue ditanya Masa masalah anuh tadi Katanya Capek loh Kata gue kan lu capek Lu jangan apein Ntar ujung-ujung ke sono lagi nih Mi Udah bilangin gue Kan sama disini lu sama gue Enggak Enggak Tadi lu bilang mau dibanting Nada Anak om Deddy Amat Nada Langsung aman Nggak ada Nggak ada Lu mau jadi Apa loh Enggak kalau saya kan Bener-bener ngeliat omnya di acara Yang belang Kita mbutih Iya kan Belang Iya kan Ngeselinnya kadang om Deddy ya Kadang kalau bintang tamu Emang kagak mau ngalah Mi Contohnya kita harus kasih contoh Iya misalnya kayak begini Kita kan harus kasih bukti kan Contoh yang mana Yang misalnya ngasih pertanyaannya nih Misalkan Misalkan bintang tamunya siapa Kan bintang tamunya banyak loh Banyak-banyak Bintang putih banyak banget loh Nah kita contoh Om Deddy harus Harus Ya gue lupa Mi Nama-namanya Mi Masa gue harus ingat Ya udah contoh Gue di podcast yang gue Nggak sabar lah Contoh lah Ini contohnya Tuh lu kan jawab juga Makanya setau Ini tadi katanya podcast Tau tujuan gue biar kita Podcast apa nih Kagak setuju lah Ini Gimana pertanyaannya Gimana gue gak mau kalah Iya gak mau kalah Kayak begini tadi nih Nanyanya Nanya apa gue Ya om Pake nanya apa Gue nanya Dari tadi gue nanya Gue nanya apa juga Lu gak pernah jawab Dari tadi Dari awal gue nanya politik Nanya ini Lu gak mau jawab kok Bukan yang ini Yang lain Huduh Ini nanya begini Gajik sampe Kekesel nih Kenapa kesel Aduh Kok jadi marah sih Enggak gak marah Cantik Eh ganteng Ganteng Jadi lu gak sukanya karena Iya kadang om ngeselin Tuh Narik nafas udah begitu Udah Udah narik nafasnya begini lagi Lo beda lembut Udah gede-gede banget Kalau ada orang kesel sama kita Harus kita selesaikan gitu loh Bukan kesel Ngeselin sama kesel Tuh beda om Kalau kita kesel nih Beda Ngeselin Ngeselin tuh Ngeselin Ngeselin lucu Iya aman 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 lu jadi aman Tapi sebenernya seru Yaudah anjarin gue acaranya gimana Jadi Supaya gak ngeselin Aduh Gimana ya Mi Jadi bintang tamu aja dong Enggak boleh Di mana Di Umi katanya mau bikin kan Mi Enggak ada Gue belum ada Youtube Enggak ada Enggak usah Youtube Yang itu aja yang program lu Enggak Ajak om Deddy Mau om Deddy Mau kalau tanya jawab Tuh Bukan Ini Lah itu kan ditanya juga Kuis-kuis musik Emang om Deddy mau Oh gak denger musik Enggak denger musik Kan tadi di Enggak demen Umi katanya ntar mau bikin Youtube Bentar lagi Yaudah mau bikin Youtube Iya Umi Enggak om Pengen bikin Youtube Tapi yang atasnya ada tulisan Close the door nya gitu tuh Yang gitu Kayak Deal ya Bener ya Bener ya Bener gak Udah iain Bener gak nih Bener gak om Bener gak nih Udah iain lama Bener gak Bener ya Ntar ngobrol ya Kalo gitu ya Tuh Tuh ya Begitu nyom Cara kerja men nyom Bukan masalah cara kerja Lu dari tadi dibilangin Kagak ngarti-ngarti Kadang begini baru Nganuin gue begini nyong Caranya Kentut Bau dong Urat lu mau putus Lu baru kata Begini nyong Cara kerja Emang gue dari tadi Ngakalin umen lu nyong Sobat kagak ngarti Bukan marah Ini kan tujuan Buat lu juga Apa kurang perhatian Yan gue meluh Udah deh gak usah gitu deh nyong Nyong Enggak Apa om Itu foto siapa sih nyong Mana Itu Enggak tau ya Siapa sih Mi ini Mi Lu tau Mi Lu beli baju tuh gak tau itu apa Enggak Hah Saya kemarin gara-garanya nyari warna ini om Adanya yang begini Saya beli aja udah Tapi itu siapa nyong Enggak tau Mi sama Mi Enggak tau gue Kayak kartun-kartun gitu om Emang om tau Enggak makanya gue nanya sama dia Saya gak tau saya Lu gak kenal tuh Enggak Hapus tuh nyong Hapus Iya Lah kagak bisa dihapus om Disobek yang ada Kayak baju partai lu Oh Kenapa gitu Kok baju partai Baju partai suka banyak muka-mukanya Emang iya Iya Ini bukan muka om Muka itu Emang iya Muka lah Muka Oh kalo dari om muka Kalo desanya enggak Apa tuh deh lu Bentuk kacang Eh lu jangan liatin cewek dari atas gitu dong Gak sopan lu Kan nyongupan lah doang Kan nyongupan doang Udah gitu diliatin lagi Jangan Enggak kalo desanya bukan pala tuh Apa Tanduk Tuh Iya emang ada tanduknya Iya kan ada tanduknya Ini penting banget gak sih ngebahas Ngebahas Ini nyedi Muka Muka yang ada di bajunya Iya om Ya enggak biasanya kan Kalo anggota partai mau dibahas Oh Iya Om pilih siapa emang Gak bisa milih gue Emang kenapa om Gak bisa gue TNI gak boleh milih Waduh Cuaks Cuaks Anggota TNI Gak boleh milih kan Iya iya Harus putih Tapi sebenernya om mau milih ya om Enggak juga Enggak juga Enggak juga Karena harus putih Jadi saya harus menghilangkan bahwa saya harus memilih Pengen milih harus saya hilangkan dulu Oh Lu milih Xiaomi Saya Balik lagi Oke Enggak milih gue apa om Deddy Milih gue Milih om Deddy loh Milih om Deddy Lu katanya mau ke Ormas ya Iya Wih Boleh gak Mantap Pemuda Pancasila Bukan Ormas itu om Bukan Ormas Jangan yang gitu om Kalaupun dia masuk Begituan Dia jadi bagian dia apa Bagian saya apaan Yang tadi Hahaha 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 Iya 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 Oke Nanti kita rencanakan bikin Yang ada logo nya Mi tenang banget Mi Sumpah Mi Ya Allah Kemarin kan ke Boris Umi ada tuh Iya bener Terus Pras juga ada Ih senang banget Tetap Bener ya Bener ya om Oke lah Itu pembicara ini hanya itu intinya ya Iya Gak ada isinya Gak ada isinya Tapi emang beda Gak tapi beda om ya Maksudnya Sebelum sebelumnya Diundang tuh pasti dikulikan Dulu begini gimana Caranya Lu gak ada isinya bro Bukan gak ada isinya Ini saya malah mau ninggiin om Om mem jatohin mulu sih Katanya komedian tuh gak boleh tersinggung loh Enggak sih gak tersinggung dong Gak boleh tersinggung loh Enggak Kalau lu tersinggung gak komedi Bukan komedi Karena komedi tuh harus ada yang tersinggung Harus lah Harus ada keset Harus ada yang tersinggung Iya Hari ini saya jadi keset Kok tersinggung Enggak tersinggung Enggak Enggak bukan gak tersinggung Kok sarkas sih ngomongnya Iya Masa sarkas sih Enggak dong Ini katanya om buru-buru Iya Soalnya kalo gue bahas gimana Mulainya Udah banyak ya Makanya itu yang saya bilang beda Iya Oh sedih awalnya begini Awalnya begitu Semua orang juga sedih awalnya Lahir aja nangis Iya dong Masa lahir seneng Masa lahir pantun Lu gak seneng dilahirin Tapi atau gimana Seneng lah Seneng banget Kalo bisa dua kali Gila ini Eh yaudah Oke Eh Ini Tepat Gue bikin jadwal lagi begini Mereka masih mau gak sih Masih mau Mau ya Mau Mau dengan ancaman Atau mau dengan apa Masa ancam Masa ancam Om jujur ya Iya jujur Ini kan Saya dapet Jadwal kan keom Deddy Kan ada di Jadwal saya tuh Saya bikin Jam segini om Deddy Saya bikin status WA Hebong Apa Iya maksudnya Wih mantap Ini baru artis Tuh kan saya bilang Kalo udah masuk sini Udah disebut artis Iya pokoknya kayak Kayak Kemana nih mau podcast Iya mau podcast Podcast siapa Deddy Cobuzer Wah Baru podcast Awalnya om saya kira Saya bakal ditemuin Yang Bang Pras Kan close to the door juga ya Close to the door juga Saya nanya Om ini yang Bang Pras Atau Om Deddy Om Deddy Wah Oh iya karena Close to the door ada yang Pras Yang Omega Saya kira sama dia Lu gak suka sama dia tuh Suka dong Saga kan maksud saya om Soalnya dia gak masalah Gue seneng banget Lu seneng kan dia sama Pras Lu nanya-nanya Mas jadi dia sama Pras gak Enggak Enggak Ini ada dua Bikin nase kan Yang penting close to the door Dari close to the door aja Namanya udah tinggi Udah terkenal Iya Saya kenti Bang nanya Om ini yang sama Pras Apanya Om Deddy Masa salah sih begitu doang Lu gak bisa milih lah Mau sama siapa juga Saya kan kepo orangnya om Saya pengen tau Jadi saya bisa Nonton dulu Oh ini Om Deddy ini begini nih Podcastnya Oh ini Bang Pras yang begini Tapi gak ada masalah sama Pras Gak ada Ada katanya kemarin lu Jangan yang kagak Mi dosa udah banyak banget Jangan ditambahin sama dosa pitnah Mi Udah Mi Enggak Saya kiranya sama Om Pras Ternyata Om Deddy Saya bikin status jedir Oh ini udah Bahasanya berat ya Berat Berat bagi orang-orang Kayak saya om Enggak Kadang-kadang kan podcast Panjang lagi nih Dia udah memakasih Dia udah memakasih Mempanjangin lagi Nyong Nyong Thank you ya Udah datang ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sorry kalau bercandanya Biasa-biasa aja Oh kita udah biasa banget Om Lebih dari yang ini dong Enggak tadi mau bilang sorry Kalau bercandanya kelewatan Tapi Enggak lah Enggak Kita gak sakit hati kok Kita gak sakit hati Cuma agak lambung aja Jadi naik di kita Ngeri Oke Umi Inyo Sukses terus Amin Amin Umi Dedy juga Umi Dedy juga sukses terus Masih muda-muda begini Amin Amin Saya jadi ingat pada Gak usah ya Gak usah 5,4,3,2,1 And close the door